Intro Oke kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatur penomoran halaman pada suatu dokumen Misalkan disini saya akan membuat sebuah dokumen seperti skripsi, tesis, ataupun karya ilmiah yang lain Yang biasanya untuk pengaturan penomoran halamannya Misalkan untuk bab 1 itu ada di posisinya ada di bawah Kemudian untuk selain bab, biasanya nanti ada penomorannya di bagian atas, bisa di tengah, bisa di sebelah kanan Oke sebelum saya lanjutkan, bagi anda yang baru pertama kali membuka channel Moom Media Silahkan untuk subscribe channel Moom Media dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini Kemudian jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang lain Anda klik like, kemudian bagikan ke teman-teman anda Terima kasih Oke kita coba praktekan Kita ini sebagai contoh, saya akan menambahkan dulu penomoran halaman untuk bab 1 ini Yaitu di bawah Kita gunakan menu insert Kemudian page number Kita letakkan di bottom of page Kita letakkan yang tengah Kita close dulu header nya Maka kita bisa melihat bahwa untuk penomoran halaman sudah bisa berhasil dibuat Yaitu bab 1, mulai dari nomor 1, kemudian nomor 2, 3, dan seterusnya Nah, kita akan merubah Untuk halaman kedua, itu penomoran halaman nya ada di bagian atas kanan Makanya kita akan menggunakan fitur page layout brick Kita letakkan dulu kursornya di bagian akhir pada paragraf bab pertama ini Pada halaman pertama Letakkan di sini, kemudian klik page layout Brick next page Kemudian baru kita masuk ke halaman kedua Di sini kita klik dua kali di sini Kemudian di sini ada menu design tambahan Klik pada different first page Ini dicentang Maka nomor di sini akan hilang Kita bisa tutup Consider Dan pada halaman kedua ini Kita bisa menambahkan penomoran halaman kembali Di mana penomoran halaman nya kita letakkan di bagian atas sebelah kanan misalkan Ya, di sini kita sudah bisa melihat hasilnya Yaitu halaman satu Penomoran halaman nya ada di bawah Sedangkan halaman kedua ada di bagian atas Bagaimana untuk bab tiga, bab dua, bab dua dan seterusnya Caranya sama dengan yang tadi Yaitu dengan memanfaatkan menu page layout Kita letakkan pada Ini kita turunkan dulu Dengan cara page layout Brick next page Di sini Kemudian kita klik dua kali di sini Ini Different of page First page Ini dicentang kembali Dihilangkan Maka posisinya ada di bawah Kita lihat lagi Halaman satu Hal nomor dua Kemudian bab duanya ini adalah nomor tiga Oke, kita tutup Bagaimana nomor empatnya Nomor empatnya maka sama pelakuannya seperti pada halaman kedua Yaitu kita letakkan kursornya di bagian akhir pada halaman tiga Page layout Brick Next page Kemudian di sini Kita tinggal tambahkan Ini di klik dua kali dulu Kita tambahkan Kita cendang di different first page nya Supaya nanti posisinya pindah ke atas kembali Maka setiap halaman akan berubah posisinya Halaman satu Kita lihat Kita perkecil Halaman satu ada di bawah Halaman dua di sebelah kanan Atas Halaman tiga di bawah kembali Halaman keempat di atas lagi Sebelah kanan Intinya adalah penggunaan menu page layout Kemudian di sini ada Menu break next page Demikian Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!